H-10 Lebaran, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Pelabuhan Merah, Kota Jilgon, Banten mulai dipadati oleh pemudik. Ya betul, kondisi serupa juga terpantau terjadi di Terminal Bus Jombor, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta yang didominasi pemudik dari kalangan mahasiswa luar daerah yang kuliah di Yogyakarta. Ratusan pemudik mulai memadati Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sejak selasa malam hingga Rabu dini hari. Bahkan tak sedikit yang rela menginap di ruang tunggu pelabuhan agar tidak ketinggalan keberangkatan kapal Ciremai dengan tujuan Surabaya, Sulawesi hingga Maluku. Sementara puncak arus mudik Lebaran 2023 di Pelabuhan Tanjung Priok diprediksi akan mulai dipadati oleh pemudik Jelang Hamin Tujuh Lebaran. Mengejar lebaran di kampung gitu ke Sulawesi, sengaja karena kita untuk lokasi lain udah gak ada karena ini memang udah ditutupkan sebagai ruang tunggu gitu untuk kapal yang akan berangkat. Keberangkatan kapalnya jam? Jam jam pagi. Gelombang kedatangan pemudik untuk menyeberang menuju Pulau Sumatera di Pelabuhan Merak, Kota Celegon, Banten juga mulai terlihat pada Rabu sore hingga malam tadi. Barisan kendaraan pribadi, travel, hingga bus mulai memadati area dermaga eksekutif Pelabuhan Merak menunggu giliran masuk ke dalam kapal penyeberangan Roro. Umumnya para pemudik ini memilih mudik lebih awal karena khawatir tercoba kemacetan. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Utama Merak mengoptimalkan tujuh dermaga dan mengoperasikan 31 kapal Roro. Sejak Rabu kemarin atau hamil 10 lebaran, kelihatan arus mudik mulai terasa di terminal bus Jombor Sleman, Yogyakarta. Puluhan orang terlihat menanti bus yang akan membawa pemudik ke sejumlah tujuan. Mayoritas para pemudik ini merupakan mahasiswa luar daerah yang selama ini berkuliah di Yogyakarta. Menurut KASI Pengelolaan Terminal Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yudiarti, kenaikan penumpang sudah mulai terasa sejak Sabtu lalu. Jumlah penumpang meningkat lebih dari 40 persen menjadi rata-rata 100 orang per hari dari biasanya 70 penumpang. Mayoritas tujuan adalah kota-kota di Pulau Sumatera. Selain terminal giwangan Yogyakarta, terminal Jombor Sleman merupakan terminal dengan jumlah bus rute Sumatera terbanyak. Saat ini, tiket bus angkutan lebaran untuk tujuan Pulau Sumatera di terminal Jombor telah habis terjual. Sementara puncak arus mudik di terminal Jombor, Sleman diperkirakan akan terjadi pada 19 April 2023 mendatang. Rabu pagi, saat bertugas membuka pintu dermaga Pelabuhan 1 Kalianget, ratusan pemudik langsung berlarian masuk menuju kapal KMP Monggiang Gohulalo yang akan berlayar menuju Pulau Kangean. Utuh waktu sekitar 3 jam agar ratusan penumpang ini dapat naik ke kapal. Operator KMP Monggiang Gohulalo mengatakan lonjakan penumpang yang mudik lebih awal tahun ini di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumatera, Madura diperkirakan naik 50% dari tahun lalu. Di beliputan CNN Indonesia